Lembah Tiga Malaikat Jilid 14 Kau telah membawa bahan pembicaraan melantur sampai jauh sekali, tukas N.I.O. Hang Leng Menurut Nona N.I.O., apa yang harus kita lakukan sebagai persiapan kata Quick Soat Kun kemudian kembali ke pangkal pembicaraan mereka Dalam soal ini aku tak bisa melebih kemampuanmu, lebih baikkah saja yang mengaturkan untuk kami Quick Soat Kun kembali tersenyum Selama ada N.I.O. di sini, tidakkah kau terlalu meninggikan kedudukan S.I.O. Moai dengan mengaturkan segala sesuatu? Gunakan mereka yang mampu, kalau toh Nona Quick memiliki kemampuan untuk mengatur siasat Kenapa kami tidak meminta bantuanmu? Jawab N.I.O. Hang Leng sambil tertawa hambar S.I.O. Moai akan mengajukan sebuah rencana, suka dipakai atau tidak, harap kalian suka mengambil keputusan Katakan, nama Nona N.I.O. terlalu besar, mungkin orang-orang Sam Sengbun sudah menaruh perhatian atas gerak gerikmu Sudah barang tentu Buyung Kongcu pun tidak terlepas dari pengawasan orang-orang Sam Sengbun Andai kata kita kunjungi lembah Cui Liukok dengan muka asli kita, tak bisa disangka lagi, hal ini sama artinya dengan memberitahukan kepada orang lain tentang asal-usul kita Jadi maksud Nona Quick, kita harus berangkat dengan cara menyaru wajah kita yang sesungguhnya? Paling baik memang begitu Kita berempat, tiga perempuan seorang lelaki harus menyaru sebagai apakah kita, sehingga mengelabdobi ketajaman mati orang-orang Sam Sengbun Siau Moai mempunyai suatu akal bagus, cuma saja terpaksa mesti merendahkan derajat Nona N.I.O. Semenjak terjun ke dalam dunia persilatan, aku selalu melakukan perjalanan dengan menggunakan wajah asliku dan belum pernah menyamar Aku pikir menyamar tentulah suatu permainan yang sangat menarik hati Quick Soatkun tertawa Konon Nona mempunyai suatu kebiasaan yang suka akan kebersihan, apakah kau tidak risih untuk menempelkan obat-obatan itu di atas wajahmu? N.I.O. Hangling tertegun sejenak, kemudian sahutnya Kalian benar-benar sangat liai, sampai kebiasaan hidup dan kekurangan yang kumiliki pun dapatkah selidiki dengan begitu jelasnya? Itulah sebabnya, terpaksa aku harus merendahkan derajatmu dengan menyaruhkan dirimu sebagai seorang kacung bukan Aku akan menyamar sebagai kacung bukannya siapa tentu saja Bu Yung Kongcu Diam di Amen I.I.O. Hangling menghembuskan napas lega, pikirnya, untung saja sebagai kacung bukannya Quick Soatkun telah berpaling ke arah Siautin sambil berkata pula Kau juga harus menyamar sebagai kacung buku Bu Yung Kongcu seorang masa harus membawa dua orang kacung buku? Terlalu berlebihan rasanya seru Siautin Quick Soatkun segera menggeleng Kau akan menyaru sebagai kacung bukuku katanya Kemudian sambil memandang lagi ke wajah Bu Yung Im Seng, katanya lebih jauh Kau pun tak boleh muncul dengan wajah aslimu, aku hendak merubah wajahmu sedikit tua, kemudian ditambah dengan sebuah jenggot panjang, dengan begitu maka wajah aslimu akan tertutup Tapi, kemana kita harus mencari barang kebutuhan tersebut, tanya Bu Yung Im Seng Soal ini, tak perlu Kongcu risaukan, segala sesuatunya telah dipersiapkan dari tadi Kalau begitu cepatlah turun tangan, agar kita pun segera melanjutkan perjalanan Sekalipun terburu nafsu juga tak usah detik ini juga, kita mesti mengatur dulu Segala sesuatunya sampai sempurna, jangan sampai ada yang bocor hingga rencana kita berantakan di tengah jalan Kemudian sambil menuding ke arah sebuah perkampungan nun jauh di sana, dia menambahkan Cuan rumah perkampungan itu mempunyai hubungan akrab Dengan perkumpulan liji pang kami, bagaimana kalau kita beristirahat dulu di situ? Selesai menyamar kita baru melanjutkan perjalanan lagi Apakah perkampungan itu pun merupakan salah satu kantor cabang dari liji pang kalian tegur N.I.O. Hang Leng? Itu sih tidak? Jawab kuik soat kun sambil tertawa hambar Terhadap nona N.I.O., Siau Moai rasa tidak usah berbohong lagi Sesungguhnya tuan rumah perempuan dari perkampungan itu dulunya adalah anggota liji pang kami Oh oh, kiranya begitu Siau Moai akan membawakan jalan Selesai berkata di alantes berangkat lebih dulu menuju ke depan sana Begitulah tak selang beberapa saat kemudian Sampailah mereka dalam perkampungan itu Selesai beristirahat dan menyamar Menggunakan kegelapan malam yang mencekam Mereka lanjutkan perjalanan menuju ke depan Sementara itu, dandanan beberapa orang itu telah mengalami perubahan Buyung Im Seng memakai jubah panjang dengan menunggang kuda jempolan Ia mengenakan topeng kulit manusia yang berwarna tembagia dengan jenggot sepanjang dada Di depan pelana kudanya tergantung sebilah pedang mustika N.I.O. Hon Leng yang gemar akan kebersihan Ngan memakai obat penyamar Di atas wajahnya dia hanya mengenakan selembar topeng kulit manusia Dan menyamar sebagai kacung bukunya Buyung Im Seng Ilmu kepandayan menyaru yang dimiliki Kuik Soat Kun Memang sangat liai Ia menyamar sebagai seorang kakek dengan jenggot kambingnya yang panjang Si Outin juga menyamar sebagai seorang bocah lelaki kecil yang merupakan kakek dan cucu dengan Kuik Soat Kun Empat orang dengan empat ekor kuda berjalan menyusuri jalan raya Tapi mereka tetap mempertahankan suatu jarak tertentu Kuik Soat Kun benar-benar seorang yang amat teliti Sebelum berangkat ia telah menjanjikan pula tanda rahasia untuk saling mengadakan hubungan Sehingga tak sampai kedua belah pihak tersesat dan salah mengambil jalan Kuik Soat Kun dan Xiao Ting berjalan di muka Sedangkan Buyung Im Seng N.I.O. Hang Leng mengikuti di belakangnya Belasan li setelah meninggalkan perkampungan Kuik Soat Kun melarikan kudanya menelusuri sebuah jalan kecil yang sempit dan sepi Sebenarnya Hang Leng berjalan di belakang Buyung Im Seng Tiba-tiba mencemplak kudanya dan melarikannya bersanding dengan pemuda itu Bisiknya, To'ako, tahukah di mana letaknya lembah cuil liu kok tersebut? Tidak tahu, nona Kuik tidak mengatakannya Mereka sudah mempunyai rencana di dalam hatinya Apakah kita harus mengikuti di belakang mereka tanpa mengetahui keadaan yang sesungguhnya? Menurut dugaanku mungkin Kuik Soat Kun sendiri pun tidak tahu di mana letaknya lembah cuil liu kok itu Cuma dia enggan mengutarakannya keluar karena khawatir hal ini akan menurunkan nama besar perkumpulan liji pang mereka Dia ingin menggunakan ketajaman pendengaran matemat liji pang mereka untuk menyelidiki letak lembah cuil liu kok tersebut Kemudian baru memberitahukannya kepada kita N.Y.O. Hangling termenung dan berpikir beberapa saat kemudian, lalu sahutnya Eh, benar juga perkataanmu itu Mendadak terdengar suara derap kaki kuda yang amat ramai berkumandang tiba Ternyata Siow Tin telah melarikan kudanya mendekati dengan cepat Tiba di hadapan buyung Im Seng, mendadak menarik les kudanya dan berhenti Cepat bersembunyi serunya kemudian Apa yang terjadi tanya buyung Im Seng dengan wajah agak tertegun Nona Quick suruh aku memberitahukan kepada kalian bahwa Gioh Hang Sian Chu dari lembah Gioh Hang Kok telah datang dari depan sana, sebentar lagi pasti akan bertemu dengan kita Ha 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 Gioh Hang Sian Chu telah sampai di sini? Mana mungkin ia akan sampai di sini seru buyung Im Seng dengan perasaan terperanjat Bagaimana mungkin Nona Quick bisa tahu bila Gioh Hang Sian Chu akan sampai di sini selain Yioh Hang Leng pula? Siow Tin menjadi tertegun, kemudian serunya, aku mesti menjawab pertanyaan siapa lebih dulu? Sama saja, siapa duluan siapa belakangan bagiku sama sekali tak ada bedanya, tempat ini terletak sangat dekat sekali dengan lembah Gioh Hang Kok Asal Gioh Hang Sian Chu sedang keluar dari lembahnya, maka kita segera berjumpa dengan mereka Apakah sebelum pergi, Gioh Hang Sian Chu memperlihatkan gejala atau tanda-tanda tertentu? Siow Tin termenung dan berpikir sebentar, lalu sahutnya Bila kedatangan Gioh Hang Sian Chu tak menunjukkan sesuatu pertanda, bagaimana mungkin Nci Quick bisa mengetahuinya? Apa pertandanya? Di dalam melakukan perjalanan, Gioh Hang Sian Chu selalu diiringi oleh lebah kemalanya dalam jumlah yang amat banyak Suara dengungan lebahnya lain daripada yang lain, sehingga sekilas pendengaran saja dapat segera membedakannya Oh oh oh, kiranya begitu Sementara mereka sedang bicara, Quick Soat Kun telah berlalu pula dengan langkah tergopoh-gopoh, sambil mendekati mereka, serunya dengan cemas Gioh Hang Sian Chu telah tiba, cepat kita bersembunyi, jangan sampai diketahui olehnya Bu Yung Im Seng mempunyai perhitungan sendiri dalam hatinya, kalau bisa menghindari Gioh Hang Sian Chu memang paling baik dihindari daripada tindak tanduknya yang tak tenang menimbulkan kecurigaan orang Akan tetapi N.I.O. Hang Leng masih saja tidak habis mengerti, tak tahan ia lantas bertanya Gila kah Gioh Hang Sian Chu itu? Bila mengandalkan ilmu silat yang sebenarnya, tentu saja dia masih belum tandingan N.I.O. Lantas apa yang mesti kita takuti? Di dalam lembah Gioh Hang Kok, Gioh Hang Sian Chu memelihara banyak sekali jago liai Dan lagi setiap bepergian tentu membawa lebah-lebah kemalanya Padahal kita ada urusan penting perangi Gioh Hang Sian Chu juga berangan-angan Seandainya terjadi bentrokan, bukankah hal ini akan menunda perjalanan kita? N.I.O. Hang Leng mencoba untuk memasang telinga dan memperhatikan baik-baik Ia dengar suara perputaran roda bergema makin mendekat Agaknya ada sebuah kereta kuda yang datang dari arah depan Sambil tersenyum dia lantas berkata Baiklah, kita akan menaruh rasa jari kepadanya Dia membalikan badan dan lari masuk kebalik hutan di tepi jalan Kwik Soat Kun sekalian segera mengikuti pula di belakangnya Masuk ke dalam hutan itu Hutan itu letaknya di tepi jalan Tak lama setelah beberapa orang itu masuk ke hutan Tampaklah belasan ekor kuda mengiringi sebuah kereta kuda berjalan lewat di atas jalan sempit tersebut Di atas masing-masing kuda duduklah seorang gadis berpakaian ringkas yang menyoren pedang di tangan masing-masing Membawa sebuah kurungan lebah Bunyi dengungan keras mengema dari balik kurungan itu Suaranya memang lebih keras dan berbeda sekali dengan suara lebah biasa Memandang hingga rombongan itu menjauh N.I.O. Hang Leng menghembuskan napas panjang Ujarnya kemudian Aku mengerti sekarang Apa yang nona N.I.O. pahami? Semenjak perguruan Sam Sengbun munculkan diri dari dalam dunia persilatan Kecuali sembilan partai besar serta Kepang Hampir semuanya mendengar perintah dari Sam Sengbun Hanya lembah Giyo Hang Kho yang kecil saja tetap berdiri sendiri Agaknya beberapa keranjang lebah kemala itulah yang diandalkan A.I.I.I.I. Andai kata beribu-ribu ekor lebah kemala terbang dan menyerang bersama Bagaimanapun lihainya ilmu silat yang dimiliki seseorang Akhirnya takkan tahan juga Kewik Soatkun tertawa Lebah kemala yang dibawa Giyo Hang Sian Chu sekarang tak lebih hanya 1-2 di antara beribu lainnya Bila berada dalam Giyo Hang Kho Sekaligus dia dapat melepaskan lebah kemalanya sehingga menutupi angkasa Betulkah di dunia ini tak terdapat kepandayan untuk menaklukan lebah-lebah beracun itu? Mungkin ada Tapi sampai detik ini belum pernah kudengar Kalau dalam dunia persilatan ini terdapat orang yang sanggup menghadapi lebah kemala dari lembah Giyo Hang Kok Setelah berhenti sebentar Dia melanjutkan Kita pun harus melanjutkan kembali perjalanan kita Dia lantas melarikan kudanya meninggalkan tempat itu lebih dulu Siautin menarik tali les kudanya dan menyusul di belakang Kewik Soatkun Mari kita juga berangkat bisik N.I.O. Hang Leng Kedua orang itu segera menjalankan kudanya keluar dari dalam hutan itu Setibanya di luar hutan, N.I.O. Hang Leng berkata sambil tertawa Sekarang kedudukan kita berbeda Kau adalah majikan sedang aku cuma seorang kacung buku Sudah sepantasnya jika kau berjalan di depan Empat orang dengan terbagi menjadi dua rombongan melanjutkan perjalanannya Ada kalanya mereka berkumpul menjadi satu Ada kalanya selisih amat jauh Mereka saling mengadakan hubungan dengan mengikuti tanda rahasia yang ditinggalkan Akan tetapi bila tiba saatnya untuk beristirahat atau menginap Maka mereka berkumpul di dalam sebuah rumah penginapan yang sama Tengah hari itu, sampailah mereka di tepi sebuah sungai kecil N.I.O. Hang Leng segera menyusul ke samping Kewik Soatkun sambil bisiknya Nona Kewik, agaknya hari ini sudah mencapai hari ketiga Benar bila sebelum matahari terbenam nanti kau masih belum berhasil menemukan letak lembah Cui Liukok itu, berarti batas waktu Nona telah habis dan kita akan berpisah Itulah sebabnya si Yaw Moai harus mengajak kalian masuk ke dalam lembah Cui Liukok Sebelum matahari terbenam nanti, jawab Kewik Soatkun sambil tertawa hambar Sekalipun begitu kebetulan malam nanti kita berhasil menemukan lembah Cui Liukok Tapi aku rasa Nona Kewik tak usah turut kami untuk menyerempet bahaya lagi Kenapa sebab batas waktu Nona Kewik telah habis, tentu saja kau harus pergi meninggalkan kami Sayang si Yaw Moai telah memperoleh persetujuan dari Pangcu untuk memperpanjang cutiku menjadi setengah bulan Ucap Kewik Soatkun sambil tertawa lebar Hanya khusus untuk menemani kami memasuki lembah Cui Liukomongnya saja cuti Sesungguhnya termasuk juga urusan dinas Oleh sebab itu Pangcu kami telah mengutus pula empat orang anggotanya untuk datang kemari membantu kita N.Y.O. Hang Leng segera berpaling sekejap ketika tidak nampak ada orang yang berlalu lalang di situ Dengan suara rendah dia lantas bertanya Dimana orangnya? Mereka akan secara langsung berangkat menuju ke lembah Cui Liukok Mungkin saja mereka telah menyamar pula menjadi orang lain dan sudah tiba cukup lama di sana Orang dipilih Pangcu kalian untuk bertarung melawan orang-orang Sam Sengbun Tentunya merupakan inti kekuatan perkumpulan kalian bukan? Itu mah tergantung dari sudut pandangan yang bagaimana Kalau dibilang soal ilmu silat Maka dalam perkumpulan kami sulit rasanya untuk menemukan seseorang yang bisa menandingi kehebatan Nona Apalagi kalau dibilang untuk berhadapan dengan pihak Sam Sengbun Cuma keempat orang yang dikirim kemari semuanya memiliki kemampuan khusus yang dapat diandalkan N.Y.O. Hang Leng tahu sekalipun ditanyakan lebih lanjut juga tak akan memperoleh hasil apa-apa Maka sambil tertawa hambar, katanya Selama beberapa hari ini, Nona sudah berapa kali berhubungan dengan orang-orang dari perkumpulanmu cuma enam kali Apakah Nona N.Y.O. menemukan sesuatu yang tidak beres Segala sesuatunya berjalan dengan baik Kita bekerja sama dengan perkumpulan kalian memang benar-benar lebih leluasa Pada saat itulah tiba-tiba tampak seekor kuda dilarikan kencang-kencang Mendekat dari depan menyeberangi sungai kecil Dan lewat di samping beberapa orang itu Memandang hingga bayangan kuda itu lenyap di kejauhan sana Quick soat kun segera berbisik Kita juga harus segera berangkat Dia melompat naik ke atas kuda lebih dulu dan menyeberangi sungai kecil itu N.Y.O. Hang Leng berpaling dan memandang sekejap ke arah Buyung Im Seng Kemudian bisiknya Bila menghadapi sesuatu peristiwa, lakukanlah dengan berani Aku pasti akan selalu berada di sisimu Suaranya lemah lembut tapi pada ucapannya gagah perkasa Membuat Buyung Im Seng merasakan semangat jantannya berkobar kembali Dengan cepat ia mencemplak kudanya dan melarikannya kencang-kencang N.Y.O. Hang Leng segera mengejar dari belakang Betul juga dia mengikuti di sisi Buyung Im Seng Siautin berjalan paling belakang Setelah menyeberangi sungai kecil itu Dia baru menyusul ke belakang quick soat kun Empat ekor kuda dilarikan kencang Entah beberapa saat sudah lewat Kuda-kuda itu sudah basah bermandik keringat Tiba-tiba N.Y.O. Hang Leng berkata dengan menyampaikan ilmu suaranya To aku, perhatikan baik-baik gerak-gerak quick soat kun Ketika Buyung Im Seng memperhatikan perempuan itu dengan seksama Maka tampaklah setiap melakukan perjalanan sekian waktu Quick soat kun pasti mengalihkan sorot matanya ke tepi jalan Dan memperhatikan sekejap Jelas kedua belah sisi jalan yang ditinggalkan tanda rahasia perkumpulannya Cuma saja tidak dikenali orang lain Buyung Im Seng manggut-manggut sebagai pertanda Kalau dia memahami arti dari kata N.Y.O. Hang Leng Mendadak quick soat kun menarik tali les kudanya Binatang yang sedang dilarikan kencang itu Seketika terhenti secara tiba-tiba Siautin yang mengikuti di belakang quick soat kun Sama sekali tak menyangka ke situ Hampir saja tubuhnya menumbuk diri quick soat kun yang berada di hadapannya Dengan cepat Buyung Im Seng dan N.Y.O. Hang Leng Sama-sama menghentikan pula gerakan tubuhnya Ketika mendongakan kepalanya Maka tampaklah di atas sebuah tebing yang curam penuh tumbuh Aneka bunga yang berwarna merah Jauh memandang ke depan warna tersebut amat menyolok mata Tampak tebing yang ratusan kaki tingginya itu Hampir semuanya tertutup oleh bunga warna merah Hal ini jelas menunjukkan kalau bunga itu ditanam dengan tenaga manusia Segulung angin gunung berhembus lewat menggoyangkan bunga-bunga berwarna merah Dengan suara lirih quick soat kun lantas berbisik Ang Ho A.G. tebing bunga merah Ang Ho A.G. bukan lembah cuil liu kok Apa sangkut pautnya tempat ini dengan tujuan kita seru Buyung Im Seng? Lembah cuil liu kok terletak di belakang tebing Ang Ho A.G. Cuma kalau dilihat dari keadaan medan di sini Bagaimana? Berbahaya sekali Buyung Im Seng segera mengalihkan sinar matanya ke depan Tampak tanah pegunungan saling bersambungan dengan lembah nan hijau Sejumlah mata memanjang bunga merah bertaburan di mana-mana Betul-betul suatu pemandangan alam yang sangat indah Dengan kegirangan pemuda itu lantas bertanya Kenapa aku tidak menamakan sesuatu yang kurang beres? Jika Kong cu mau memperhatikan dengan seksama Maka tidak sulit bagimu untuk mengetahuinya Sambil menunjuk ke arah sebuah lembah di tempat kejauhan sana Katanya Jika kita ingin menuju ke belakang tebing Ang Ho A.G. tersebut Berarti kita harus melewati lembah tersebut, bukan? Buyung Im Seng memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu Kemudian sahutnya Benar, memang harus mengelilingi lembah tersebut Nah, tempat yang amat berbahaya itu letaknya justru di dalam lembah tadi Sekarang kita toh belum sampai mendekat lembah itu Dari mana kau bisa tahu kalau tempat itu sangat berbahaya? Quick Soatkun segera tertawa Baiklah, dia berkata Mari kita dekati tempat itu Coba kita buktikan benar atau tidak apa yang ku katakan itu Bila kita harus melakukan perjalanan dengan menunggang kuda Aku rasa kita mesti mengelilingi suatu jalan yang panjang sekali Bila kita tinggalkan kuda dan berjalan kaki Sepertanak nasi kemudian sudah akan sampai di tepi lembah tersebut Bagaimana pula dengan keempat ekor kuda kita ini? Ya, terpaksa kita tinggalkan Jawab Quick Soatkun sambil tertawa hambar Buyung Im Seng termenung beberapa saat lamanya Kemudian katanya Kalau jurang yang dalam itu tak bisa diseberangi Lebih baik kita balik kemari dan selanjutnya berjalan dengan memutar Menurut apa yang ku ketahui Disinilah terletak satu-satunya jalan menuju ke lembah Cui Liu Kok Setelah berhenti sejenak Lanjutnya Aku masih dapat memberitahukan satu hal lagi untuk Kong Chu Yakni sebagian besar lembah Cui Liu Kok dibuat dengan tenaga manusia Bila lukisan yang dibuat anggota perkumpulan Li Ji Pang tidak keliru Seharusnya pohon Liu yang berada dalam lembah itu merupakan pohon-pohon tua yang sudah berusia lama Itu berarti Sam Seng Bun sudah bercokol di dalam lembah Cui Liu Kok semenjak puluhan tahun berselang Dalam perguruan Sam Seng Bun Terdapat banyak sekali manusia-manusia berbakat Mereka bisa saja memindahkan pohon-pohon tua yang sudah berusia puluhan tahun ke dalam lembah tersebut Aku tidak habis mengerti Kenapa mereka harus menanam pohon Liu saja di dalam lembahnya Kenapa tidak menanam pepohonan yang lain selain Yeo Hang Leng dingin Hal ini merupakan suatu rahasia besar Juga merupakan kunci daripada persoalan ini Bila rahasia ini bisa disingkap Mungkin kita akan segera memahami duduk persoalan yang sesungguhnya di dalam perguruan Sam Seng Bun tersebut Sinar matanya pelan-pelan dialihkan dari wajah Yeo Hang Leng ke wajah Puyung Im Seng Kemudian katanya lebih lanjut Masih ada satu persoalan lagi Entah apakah kalian berdua sudah tahu Dewasa ini kita berada dalam keadaan senasib sependeritaan Aku rasa Nona Quick juga tak usah berbicara secara berbelit-belit lagi Tukas En Yeo Hang Leng Nona cerdas dan hebat Siaw Mo'ai rasa tentunya Nona sudah tahu bukan apakah orang-orang Sam Seng Bun telah mengetahui identitas kita Quick soat kun segera mengangguk Kecerdasan Nona memang luar biasa sekali Hanya di dalam sepatah kata saja sudah dapat menebaknya secara jitu Sungguhkah itu dengan wajah tertegun dan setengah tak percaya Bu Yung Im Seng berseru Sungguh soal ini Kenapa aku tidak tahu Nona Nyeo menduganya dengan mengandalkan kecerdasan Sedangkan aku mendapat tahu dari laporan anak murid perkumpulan kami Tapi aku tidak melihat ada orang berbicara dengan dirimu seru Nyeo Hang Leng Mereka meninggalkan tanda rahasia ini untuk menyampaikan kabar kepadaku Maksudmu kita telah terjerumus ke dalam kepungan perangkap yang sengaja diatur oleh orang-orang Sam Seng Bun Mereka telah mementangkan jaringnya lebar-lebar dan sangat mengharap kita bisa mengantar diri ke dalam perangkapnya Apakah kita hanya mempunyai care untuk menghantarkan diri saja selain ini Kita masih mempunyai care lagi Apakah caramu itu? Putar badan dan tinggalkan tempat ini Dengan susah payah kita mencari sampai di sini Mana boleh pulang dengan tangan kosong? Kalau memang begitu, kita harus pergi mengadu nasib mendadak Nyeo Hang Leng menyelah Nona, boleh aku mengajukan persoalan tidak berani? Silahkan Nona Nyeo utarakan Apakah orang-orang Sam Seng Bun mengetahui dengan jelas identitas dari kita semua? Siaw Moai cuma tahu kalau dia mengetahui identitasku Mungkin belum tentu dia bisa mengetahuinya Kenapa bisa demikian? Alasannya gampang sekali Mustahil Biau Hoa Lengcu menyamar sebagai seorang kacung buku Sebab hal ini sama sekali tak bisa diterima dengan akal sehat Nona Quick, keadaan yang terbentang di depan Matuk ini sudah amat jelas Kecuali perkumpulan kalian sudah mempunyai kontak dengan pihak Sam Seng Bun Seharusnya kita sudah berada dalam keadaan mati hidup bersama-sama Bukan apakah Nona Nyeo merasa tak berlega hati terhadap diriku? Ini sih tidak Maksud Siaw Moai, aku rasa dalam keadaan dan situasi seperti sekarang ini Kita harus bekerja sama dengan ketat Siapa punya kecerdasan sumbangkanlah kecerdasan Siapa bisa menyumbangkan akal muslihat Sumbanglah akal muslihat Quick soat kun termenung sebentar kemudian katanya Aku mengerti, mari kita berangkat Setelah berkata di alantes berangkat lebih dulu menuju ke depan sana Dari atas pelana kudanya Buyung Im Seng mengambil turun senjata tajam serta barang kebutuhannya Kemudian menyusul di belakang quick soat pun Nyeo Hang Leng berjalan di belakang Buyung Im Seng Sedangkan Siaw Tin mengikuti di belakang Nyeo Hang Leng Setelah melewati suatu tanah perbukitan Mereka tiba di depan sebuah jeram yang dalam sekali Mencoba memperhatikan keadaan di sekitar sana Tampak jeram itu melingkar ke atas dan mengelilingi bukit tersebut Apa yang diduga quick soat kun memang tidak salah Bila ingin melingkari jeram itu Entah berapa jauh mereka harus menempuh Dan berapa bukit lagi yang harus dilewati Nyeo Hang Leng mencoba untuk melongo ke jurang itu Dalamnya tak terhingga Mungkin mencapai beberapa ratus kaki lebih Dengan cepat dia pasang telinga dan mendengarkan dengan seksama Lamat-lamat dari dasar jurang terdengar suara gemuruh yang keras sekali Jelas di bawah jurang itu mengalir sebuah sungai dengan air yang deras sekali Buyung Im Seng Lantas berkata Kecuali kita menuruni jurang ini dengan mempergunakan rotan Rasanya aku tak bisa menemukan Caroline yang bisa dipakai untuk menyeberangi jurang dalam ini Quick soat kun memperhatikan pula tempat itu sekejap Kemudian ujarnya pelan Rupanya di sini terdapat sebuah jembatan penyeberangan Tapi sekarang jembatan itu telah mereka wancurkan Nyeo Hang Leng mencoba untuk menundukkan kepalanya Benar juga di sana ia jumpai ada sebatang besi yang tergantung di bawah jurang Besi itu tertanam dalam-dalam di balik batu cadas yang kuat Jelas biasanya dipakai untuk tempat gantungan rantai Cuma sekarang rantainya sudah diambil orang Jika kita sedang menuruni jurang ini dengan rotan Kemudian mendapat serangan ketika berada di tengah jalan Berapa bagiankah harapan kita untuk hidup Kata quick soat kun lagi Nyeo Hang Leng menundukkan kepalanya dan memandang sekejap ke dasar lembah Kemudian katanya Andai kata di tengah jalan ada orang melancarkan serangan kepada kita Dan ilmu silat yang dimiliki orang itu hanya separuh saja dari ilmu Silat serta kepandayan yang kita miliki Maka sudah pasti kalian akan mati terbunuh Sedangkan aku akan menjadi satu-satunya orang yang berhasil meloloskan diri dari serangan ini Quick soat kun tertawa hambar Menurut apa yang Nona bicarakan Apakah kita hanya bisa mengundurkan diri dari sini katanya? Tidak, aku akan turun lebih dulu Dan membantu kalian untuk membersihkan dulu semua rintangan yang ada Nona tidak boleh turun tangan secara sembarangan Menurut laporan anggota perkumpulan kami Kau adalah satu-satunya orang yang belum berhasil mereka tebak identitasnya Bilakah sembarangan turun tangan? Bukankah hal ini sama artinya dengan membongkar rahasia sendiri? Lagi pula kalau toh kita sudah diketahui lawan Tapi sepanjang jalan tak nampak ada yang menghadang Itu berarti mereka memang ada niat untuk memancing kita memasuki lembah cuil liukok Menurut pendapatmu, mereka tak akan melancarkan serangan kepada kita dikala kita turun ke bawah nanti Siow Moai memang berpendapat demikian Andai kata mereka turun tangan Siow Moai pun telah membuat persiapan yang matang Aku rasa selain mengandalkan ilmu silat yang sesungguhnya Seharusnya masih ada care lainnya lagi Kau hendak menghadapi mereka dengan memakai senjata rahasia tanya N.Y.O. Hang Leng Mempergunakan senjata rahasia hanya merupakan salah satu care yang bisa dipergunakan Aku rasa semestinya masih ada care yang lain lagi Baiklah, Nona begitu bersikeras dengan pendapatmu Tampaknya kau telah mempunyai persiapan yang matang Quick Soat Gun tertawa hambar Ya, terpaksa kita harus mengadu nasib katanya Bagian ke-21 Beberapa orang itu segera bekerja keras dengan mengumpulkan banyak sekali rotan-rotan yang sudah tua Kemudian disambungnya satu per satu hingga mencapai ke dasar lembah Dengan berpegangan pada rotan itu, pelan-pelan Quick Soat Gun merambat turun Di luaran dia tampak tenang seakan-akan tak pernah terjadi apa-apa Padahal di dalam hati kecilnya merasa tegang sekali Dengan memusatkan segenap perhatiannya diam-diam-diam mengawasi ke sekeliling tempat itu Siapa tahu apa yang kemudian terjadi sama sekali di luar dugaan beberapa orang itu Sampai Quick Soat Gun mencapai dasar jeram, ternyata tak ada seorang manusia pun yang melancarkan sergapan Sekarang giliranku kata Buyung Im Seng Dengan berpegang pada rotan, dia pun meluncur turun Ternyata dari atas tebing curam itu tak nampak ada orang yang melancarkan serangan Buyung Im Seng berhasil pula mencapai dasar lembah itu dengan selamat Menyusul kemudian N.Y.O. Hang Leng dan Xiao Tin juga meluncur turun serta berdiri Di atas sebuah batu cadas besar yang menempel di atas dinding tebing Air di dasar jeram itu mengalir dengan derasnya Ombak yang besar sangat mengerikan hati Batu cadas besar di mana mereka berada sekarang letaknya di atas sungai tersebut N.Y.O. Hang Leng mendongakan kepalanya dan memperhatikan puncak bukit di depan sana Menyaksikan dinding yang licin dan curam itu Dia mengerutkan dahinya, lalu berkata Nona Quick kita sudah turun, tapi bagaimana cara untuk menyeberangi sungai deras itu Dan merangkak naik ke atas dinding tebing yang curam di seberang sana Dengan kening berkerut quick soat kun berseru Kita sudah tertipu, seharusnya kita meninggalkan satu orang untuk berjaga di atas tebing sana Belum habis dia berkata, rotan yang mereka pergunakan itu sudah diputus orang dan terjatuh ke bawah Kemudian tercebur ke sungai dan di bawah arus Dalam waktu singkat rotan tadi sudah lenyap tak berbekas N.Y.O. Hang Leng mendongakan kepala dan memandang sekejap ke arah dinding curam di seberang sana Kemudian ujarnya Sekarang kita sudah tiada jalan mundur lagi Satu-satunya jalan adalah maju terus Quick soat kun tertawa Tapi Siow Moai tidak menemukan ada jalan di depan sana Kalau bicara tentang bahaya maka maju jauh lebih berbahaya daripada mundur Apalagi pertama kali yang harus kita hadapi terlebih dahulu adalah menyeberangi sungai deras ini Arus sungai yang amat deras itu berwarna hijau membesi dengan buih-buih gelombang berwarna putih Tidak diketahui berapa dalamnya sungai tersebut N.Y.O. Hang Leng melirik sekejap ke arah quick soat kun Lalu ujarnya Nona quick agaknya kau ada maksud untuk mempersulit diriku bukan? Jalan ini adalah kau yang tunjukkan buat kami Sekarang kita sudah terjebak dalam posisi yang amat terjepit Tapi kau malah tidak memperlihatkan rasa sesal barang sedikit pun jua Itulah disebabkan kabar berita dari Sam Sengbun terlampau cepat dan tajam Dan hal ini pula merupakan salah satu hal yang mencurigakan hati Syao Moai selama ini Apa pula yang kau curigai-curiga kalau di dalam perkumpulan Lijipang kami juga terdapat metu-metu dari Sam Sengbun? Betul seru Bu Yung Im Seng dengan cepat Sepanjang perjalanan datang kemari Kita sudah lakukan dengan sangat berhati-hati Sedikit pun tiada yang mencurigakan Andai kata dalam tubuh Lijipang Tak ada metu-metu yang membocorkan rahasia ini Dari mana mereka bisa tahu semua gerak-gerak kita Ia tak mau menyebutkan asal-usul dari nona NIO Ini menunjukkan kalau orang itu pun bukan orang penting dalam perkumpulan kami Asal aku dapat pulang Untuk melakukan penyelidikan Rasanya tak sulit untuk menemukan orang itu Itu mah urusan perkumpulan kalian Tukas NIO Hang Leng Persoalan terpenting yang kita hadapi sekarang adalah Bagaimana caranya untuk menyeberangi arus sungai yang amat deras ini? Aku mempunyai sebuah akal bagus Kata Kwik Soatkun kemudian Dia lepaskan jubah biru yang dikenakan Dan merobeknya menjadi selembar tali kain Lalu diikatnya satu dengan yang lainnya Membentuk seutas tali yang panjang Setelah itu dia mencabut keluar pedang milik si Yautin Mengikat gagang pedang tersebut dengan tali kain tadi Lalu menengok ke arah Buyung Im Seng sambil berkata Tenaga sambitanku terlampau lemah Dapatkah Kong Cu menimpukan pedang ini melewati arus sungai deras ini? Buyung Im Seng segera mengalihkan sinar matanya ke depan Ia lihat selisih kedua tepian sungai mencapai empat kaki lebih Andai kata tiada mempunyai ilmu meringankan tubuh yang sempurna Sulit untuk menyeberanginya Diam-diam menilai kemampuan sendiri Dirasakan untuk menimpuk pedang tersebut melewati arus deras Rasanya masih berlebihan Tapi dia pun tidak yakin apakah pedang yang disambit ke depan tersebut Mampu menembusi dinding batu yang sangat keras itu Maka jawabnya kemudian Dapatkah pedang ini menembusi dinding tebing? Sulit bagiku untuk memberikan jaminan Di depan sana dekat dinding tebing terdapat sebatang pohon sung yang rendah Asal kau dapat melemparkan pedang itu pada dahan pohon sung tersebut Aku rasa ini sudah lebih dari cukup Jarak tempat ini dengan pohon sung rendah itu mencapai enam kaki lebih Mampukah tali ini mencapai tempat tersebut? Sewaktu membuat tali tadi Sudah mengukur panjang tali tersebut Tali ini ada delapan kaki panjangnya Tak usah khawatir kekurangan Lemparkan saja ke situ biar aku saja bisik N.I.O. Hang Leng tiba-tiba Tunggu sebentar cegah quick soat kun Buyung Im Seng tertegun Lalu katanya Dalam keadaan dan situasi seperti ini Soal mati hidup kita sudah merupakan masalah yang gawat Dapatkah kalian berdua sedikit saling mengalah? Kau salah paham Kata quick soat kun Maksudku Nona N.I.O. adalah satu-satunya orang yang masih belum diketahui identitasnya oleh pihak lawan Dia pun merupakan orang yang berilmu silat paling tinggi di antara kita berempat Bila mana keadaan tidak terlalu memaksa lebih baik Jangan sampai ketahuan orang lain Maksudmu di sekitar tempat ini sudah ada orang yang sedang mengawasi gerak-gerik kita Aku yang rendah telah memeriksa sekeliling tempat ini Pada jarak 10 kaki dari kita memang tiada musuh yang bersembunyi Tapi pada dinding seberang dan puncak bukit itu sudah pasti ada musuh yang sedang mengawasi kita Mungkin saja pihak lawan sengaja mengatur jebakan ini dengan tujuan hendak mencoba kepandayan silat kita Hati-hatikan tak ada salahnya, bukan? Buyung Im Seng mengangguk berulang kali setelah mendengar perkataan itu Perkataan Nona Quick memang benar Baiklah terpaksa aku akan memperlihatkan kejelekanku Harap kalian jangan menertawakan diriku Setelah berkata, tangan kanannya digetarkan melempar pedang tersebut ke depan Dengan diiringi suara desingan tajam yang memekakkan telinga Pedang itu meluncur ke tepi seberang sana dan menancap pada pohon syong pendek di tepi seberang sana Quick Soatkun mencoba untuk menarik tali kain itu Terasa tali itu kuat sekali dan pedang itu pun menancap dalam sekali Maka sambil tersenyum katanya Penaga sambitan dari Kongcu sungguh luar biasa sekali Sembari berkata, dia lantas mengikatkan tali kain itu pada sebuah batu cadas besar dekat dinding tebing Kemudian melanjutkan Siapa yang akan menyeberang lebih dulu? Biar aku yang menyeberang duluan jawab Buyung Im Seng Boleh, cuma sebelum Kongcu menyeberangi sungai ini Terlebih dulu ingin ku terangkan akan satu hal Katakanlah Nona Kalau dilihat dari situasi yang kita hadapi sekarang Sungai dengan arus deras ini memang sengaja mereka persiapkan untuk menjajal kepandayan silat yang kita miliki Dengan maksud untuk mengetahui identitas kita yang sebenarnya Sebelum diketahui lawan Silahkan Kongcu ternyata diakuatirin Yeohang Lengenggan menuruti nasihatnya dan berang Maka sengaja menahan Buyung Im Seng lebih dulu dengan tujuan untuk mengatasi hal-hal yang tak diinginkan Diam-diam Buyung Im Seng menghimpun tenaga dalamnya Lalu melompat naik tali kain dan mengerahkan ilmu meringankan tubuh Chow Song Hwi Terbang di atas rumput Untuk menyeberangi sungai itu melewati tali kain tersebut Menyusul kemudian Kuik Soat Kun dan Xiao Tin juga ikut menyeberang Tentu saja ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Xiao Tin tidak sepadan Bila dibandingkan dengan Kuik Soat Kun Ketika hampir mencapai tepi seberang sana Ia merasa tak tahan Terpaksa ia melompat ke depan En Yeohang Leng adalah orang terakhir yang menyeberangi sungai tersebut Kalau berbicara tentang ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya Jangankan melewati tali kain tersebut Sekalipun melompati tali tersebut secara langsung pun bukan suatu masalah yang sulit baginya Tapi sekarang dia harus bermain sandiwara Dengan sepasang tangan memegang tali kain itu erat-erat Dia merangkap Selangkah demi selangkah keseberang Kalau dilihat dari gayanya seakan-akan dia lebih jauh kepayahan daripada Xiao Tin tadi Setelah semua orang tiba di pantai seberang En Yeohang Leng baru menghembuskan napas panjang Mirip bukan dengan pemain sandiwa rata dibisiknya kemudian dengan suara lirih Kuik soat kun tersenyum Dia mendongakan kepalanya memandang sekejap sekeliling tempat itu Kemudian katanya Tampaknya kita harus mendaki melewati tebing yang amat curam ini Baru saja selesai berkata Tiba-tiba terdengar suara kelintingan berbunyi Dan tahu-tahu ada empat buah keranjang bambu yang diturunkan dari dinding tersebut Menyusul kemudian kedengaran ada seseorang sedang berseru dengan suara yang amat nyaring dari puncak tebing itu Bila kalian berempat ingin naik ke atas tebing dengan menunggang keranjang tersebut Maka harap kalian melaporkan nama serta asal usul yang sebenarnya Terus terang kami sudah mengetahui identitas kalian yang sebetulnya Maka bila ada yang mencoba untuk membohongi kami dengan menggunakan nama palsu Maka terpaksa kami pun akan memutuskan tali keranjang tersebut Di tengah jalan agar dia tercebur dalam sungai berarus deras di bawah tebing sana Kwik Soatkun segera menghimpun tenaganya dan mendungak kepala lalu serunya keras Bila kami tidak bersedia melaporkan nama kami yang sebenarnya Kalau memang begitu Maka terpaksa kami akan persilahkan kalian untuk mendaki ke atas puncak tebing ini Dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuh yang kalian miliki Tapi sebelumnya akan kuterangkan lebih dulu Bila sampai di tengah jalan nanti Bisa jadi kami akan jatuhkan 12 balok kayu dan batu cadas besar untuk menyerang kalian Kecuali kalian merasa yakin dapat mengatasi serangan-serangan itu Kalau tidak hanya satu jalan yang bisa kalian lewati Yakni melaporkan nama kalian Kwik Soatkun segera mengerutkan dahinya rapat-rapat Katanya kemudian setelah termenung sejenak Tebing karang itu ribuan kaki tingginya Lagi pula tegak lurus dan licirin sekali Untuk mendaki saja sudah tidak mudah Apalagi bila diserang dengan 12 batang balok kayu ditambah batu-batu cadas besar Aku rasa sulit buat menghindari diri dari musibah tersebut Bukan cuma sulit, padahal hakikatnya kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk menghindarkan diri Kata N.Y.O. Hang Leng Ya, tampaknya kita memang harus menuruti perintah mereka itu Kata Kwik Soatkun kemudian sambil mengangguk Dia lantas mendongakan kepalanya memandang ke puncak tebing itu Lalu serunya Aku tidak percaya kalau kalian sudah mengetahui identitas kami semua Tidak sulit bila kalian ingin membuktikannya Sahut orang di atas puncak tebing itu dengan lantang Asal kalian berani melaporkan nama palsu Maka setibanya di tengah bukit nanti kami akan perintahkan orang Untuk menjatuhkan balok kayu dan batu cadas besar untuk menyerang kalian Oh ha, itu kan terlalu berbahaya Orang yang berada di atas puncak tebing itu segera tertawa terbahak-bahak Ha, ha, jika kau takut bahaya, juga tak ingin menderita kerugian besar Sulit juga untuk menghadapi keadaan begini Aku punya sebuah akal bagus yang dapat membuat kedua belah pihak sama-sama tidak rugi Tapi menguntungkan pula masing-masing pihak Bersediakah kau mendengarnya? Baik Coba kau katakan lebih dulu Ucap orang itu Bila kau akan benar-benar sudah mengetahui identitas kami yang sebenarnya Tak ada salahnya bila secara langsung menyebut nama kami yang sebenarnya Maka kami segera akan memulihkan kembali wajah kami yang sebenarnya dan naik ke atas keranjang bambu itu Orang yang berada di atas tebing itu tampak termenung sebentar Lalu menjawab Baiklah jika kami sekalian tidak meluluskan permintaan kalian mungkin kalian masih menganggap kami sedang bersiasat untuk membohongi kalian Aku yakin kalau caraku ini adil sekali, semua orang tidak bakal dirugikan dan siapapun tak dapat bersiasat licik untuk membohongi pihak lawannya Tiba-tiba N.I.O. Hang Leng berbisik lirih Care ini bagus sekali, apakah mereka benar mengetahui identitasku yang sebenarnya, dengan care begini kita bisa mengetahui dengan jelas dan pasti Sementara itu dari puncak tebing telah terdengar suara seseorang berseru dengan lantang Wakil ketua dari perkumpulan Li Ji Pang, Kuik Soat Kun Kuik Soat Kun segera tersenyum Betul, memang aku orangnya, kabar berita yang kalian peroleh sungguh cepat, serunya Buyung Kongcu, Buyung Im Seng Benar, aku berada di sini sahut Buyung Im Seng segera dengan suara lantang Masih ada lagi Nona Siautin, juga berasal dari perkumpulan Li Ji Pang Bagus sekali, Siautin berseru lantang Bahkan aku yang berkedudukan rendah pun dapat kalian ketahui Sungguh luar biasa sekali pendengaran kalian Ketiga orang itu segera mendekati keranjang bambu tersebut siap untuk menaikinya Tetapi ketika tidak terdengar suara teriakan lagi dari atas tebing Kuik Soat Kun segera berpaling ke arah Nyeo Hang Leng dan berkata sambil tertawa hambar Kami semuanya berjumlah empat orang, kini kalian baru memanggil tiga orang saja Suara di atas tebing itu segera menyaut Masih ada seorang lagi adalah seorang yang tak tahu diri Tentu saja kami pun tak usah menyebutkan namanya lagi Mendengar ucapan tersebut Kuik Soat Kun lantas berbisik dengan suara lirih Tampaknya mereka masih belum tahu identitasmu Ilmu silat nona sudah mencapai puncak kesempurnaan yang tak terhingga Aku rasa untuk merahasiakan kemampuan sendiri tentu tak sulit bukan? Yang sulit adalah kalau perempuan untuk menyamar sebagai laki-laki Gampang sekali hal ini diketahuinya Terpaksa aku harus menurunkan derajatmu untuk sementara waktu menyaru sebagai seorang anggota Liji Pang kami Tapi siapa namaku? Kau bernama Sian Hang saja Dalam perkumpulan Liji Pang Tiada pembagian tingkat kedudukan tak sedikit di antara mereka yang mempergunakan nama kecilnya sebagai sebutan Sebab di kemudian hari mereka harus kawin Maka selama bekerja dalam Liji Pang mereka hanya numpang untuk sementara saja Sambil tertawa yang Yeo Hang Leng mengangguk Terhadap peraturan yang tertera pada perkumpulan Liji Pang Siaomo Ai merasa kagum sekali Sayang Pang Cu kalian selalu tidak bersedia untuk menjumpai Siaomo Ai Dalam pembicaraan suatu perjalanan beberapa hari ini baik dalam tindak tanduk maupun pembicaraan Nyeo Hang Leng dan Kwik Soat Kun boleh dibilang selalu bentrok satu sama lainnya Berulang kali mereka saling beradu kecerdasan Meski sering kali Kwik Soat Kun mengalah dikala keadaan sudah gawat dan menghindari bentrokan yang tidak diinginkan Namun lambat lain Nyeo Hang Leng dapat ditaklukan juga oleh Kwik Soat Kun Tampak Kwik Soat Kun mendengarkan kepalanya dan berseru dengan suara lantang Yang ini, dia pun seorang anggota perkumpulan kami yang bernama Sian Hong Sudah pernah mendengar Dari atas puncak tebing itu segera berkumandang suara terbahak-bahak yang amat nyering Ha, 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 nama yang tidak pernah terdengar percuma saja disebutkan Sebab tahu atau tidak toh sama saja bagi kami Nyeo Hang Leng tersenyum Dia lantas melangkah pula menuju ke arah ranjang bambu tersebut Dalam waktu singkat keempat buah keranjang bambu itu sudah ditarik naik ke puncak tebing Cepat sekali gerakannya Hanya dalam waktu seperempat jam mereka sudah tiba di atas puncak tebing itu Ketika Bu Yung Im Seng mendengarkan kepalanya Ia saksikan ada seorang kakek berjubah abu-abu sedang berdiri di puncak Sambil berpangku tangan Sementara empat lelaki berpakaian ringkas yang menyuren golok Masing-masing memegangi seutas tali berdiri di tebing itu Sementara sebuah tiang kayu yang kuat terpanjang di sana Di atasnya melintang kayu besar Pada kayu besar yang melintang tampak enam buah roda berputar Keempat orang lelaki tadi berdiri di ujung tali di bawah derekan tadi Sementara dua yang lain tetap kosong Ternyata di atas puncak tebing itu memang sudah ada persiapan yang sempurna Pada bersamaan waktunya mereka dapat menurunkan enam keranjang bambu Dan mengangkut enam orang naik ke atas puncak tebing Kuik Soatkun dan Buyung Im Seng sekalian bersamaan waktunya segera melompat turun dari dalam keranjang Dengan sinar mati yang tajam Kakek berjubah abu-abu itu memandang sekejap wajah keempat orang itu Kemudian tegurnya Bukankah kalian berempat mengenakan topeng manusia? Benar, sahut Kuik Soatkun Aku telah melaporkan identitas kami Rasanya tak perlu melepaskan topeng kulit manusia yang kami kenakan ini lagi bukan? Kakek jubah abu-abu itu segera tertawa dingin Hi, hi, setelah kalian menyebutkan nama dan identitas masing-masing Mengapa pula kamu semua masih terus menyembunyikan wajah asli di balik topeng? Buyung Im Seng segera menarik lepas jenggot palsunya dan melepaskan topeng yang dikenakannya Kemudian memperkenalkan diri Aku adalah Buyung Im Seng Kakek jubah abu-abu itu memperhatikan Buyung Im Seng beberapa kejap Lalu mengangguk Eh, tampan sekali Kononka sudah menjadi anggota Biao Hoa Bun Apakah kedatanganmu kemari telah diketahui oleh Biao Hoa Lengcu? Apa maksudmu mengucapkan kata-kata tersebut? Kakek jubah abu-abu itu segera tertawa terbahak-bahak Ha, ha, kami sangat berharap Biao Hoa Lengcu bisa mengetahui kalau kau telah datang kemari Dengan demikian dia pasti akan menyusul pula kemari Kuiq Soat Kun khawatir kalau sindiran dari kakek jubah abu-abu itu menimbulkan Rasa gusar bagi N.I.O. Hang Leng sehingga mengakibatkan terjadinya bentrokan yang tidak diinginkan Buru-buru dia menukas Seandainya Biao Hoa Lengcu benar-benar telah berada di sini Cukup dengan beberapa patah katamu itu Niscaya batok kepalamu sudah berpindah rumah Kakek berjubah abu-abu itu kembali mendongakan kepalanya sambil tertawa tergelak Ha, ha, Lohu juga mendengar orang berkata bahwa Biao Hoa Lengcu selain berilmu tinggi Wajahnya pun cantik jelitampak bidadari-dari kahyangan Sayang Lohu tak dapat meninggalkan tempat ini Tak tahan N.I.O. Hang Leng segera menukas Seandainya kau dapat meninggalkan tempat ini Apapula yang hendak kau lakukan Bila Lohu dapat meninggalkan tempat ini sudah pasti aku akan berusaha untuk menjumpainya Kini Buyung Kongcu telah berada di sini Bila Biao Hoa Lengcu mendengar berita ini Niscaya dia pun akan menyusul kemari Suatu ketika keinginanmu itu pasti akan terkabul Kakek baju abu-abu itu tertawa hambar Sorot matanya lantas dialihkan ke wajah Buyung Im Seng Kemudian katanya Setelah kau menggabungkan diri dengan perguruan Biao Hoa Bun Sekarang berkumpul pula dengan orang-orang Liji Pang Lohu pikir seorang Hoa Hoa Kongcu Lelaki hidung bangor Macamkah sudah pasti takkan mampu untuk melakukan suatu pekerjaan besar Buyung Im Seng jadi tertegun setelah mendengar perkataan itu Pikirnya kemudian Ucapan ini mirip suatu teguran Mirip juga sebagai peringatan Entah apa maksud hatinya yang sesungguhnya Sementara ia masih termenung Kakek jubah abu-abu itu telah berkata lagi Di antara kalian berempat Tentunya ada seorang yang menjadi pemimpin Bukan kembali Buyung Im Seng berpikir Berbicara soal pengetahuan dan pengalaman dalam dunia persilatan Aku masih kalah jauh bila dibandingkan dengan Quick Soat Kun, lebih baik biar dia saja yang menghadapi persoalan ini daripada aku mesti turun tangan sendiri Sementara itu ketika Quick Soat Kun tidak mendengar Buyung Im Seng bersuara dengan cepat sambungnya Buyung Kongcu tak suka banyak bicara biar aku saja yang akan berbincang-bincang denganmu Kakek jubah abu-abu itu segera tertawa dingin Jengeknya Kaukah si wakil ketua dari perkumpulan Liji Pang? Benar, siapa nama anda sendiri lohu Ho Heng Hui? Aku rasa dengan usiamu yang begini muda belum tentu pernah mendengar nama julukan lohu Pek Lek Jiu, si tangan geledek, Ho Heng Hui Ho Heng Hui tampak gembira sekali setelah menyaksikan Quick Soat Kun berhasil menyebutkan nama julukannya Ia lantas tertawa terbahak-bahak Ha ha ha, ha, tampaknya keberhasilan Liji Pang untuk punya nama dalam dunia persilatan bukan hanya kosong belaka Ada juga beberapa orang di antaranya yang berbakat baik Tapi sejenak kemudian, paras mukanya telah berubah, dengan suara dingin ia melanjutkan Perkumpulan Liji Pang termasyur dalam dunia persilatan karena ketajaman matu serta pendengarannya Tapi tak kalian sangka bukan gerakanmu sebagai seorang wakil ketua Ternyata kami ketahui pula dengan sejelas-jelasnya Quick Soat Kun tak menanggapi pertanyaan itu Sebaliknya malah balik bertanya Sudah banyak tahu Ho Lo Chiampo tidak melakukan perjalanan dalam dunia persilatan Ada apa Ho Heng Hui berkerut kening? Banyak sekali kaum muda dan angkatan muda dalam dunia persilatan yang mendengar tentang keampuhan Pek Leng Sin Kun Pukulan sakti tangan geledek dari Lo Chiampo telah pulang ke Alembaka dan selama hidupnya tak ada harapan untuk menyaksikan kehebatan Pek Leng Sin Kun lagi Tak disangka ternyata Lo Chiampo bersembunyi di tempat ini Beberapa patah kata itu meski diucapkan dengan nada yang lembut dan menarik hati Tapi justru mengandung nada sindiran, membuat Ho Heng Hui merasa pedis sekali hatinya Ia segera tertunduk dan menghela nafas panjang, katanya Ada urusan apa kalian datang menyerempet bahaya ke tempat ini? Bukankah Lo Chiampo sudah mengetahui dengan jelas? Kenapa masih bertanya lagi? Apakah kalian ingin berkunjung ke kuil ban hutuan tegur Ho Heng Hui dingin? Konon kuil ban hutuan merupakan jalan rahasia terpenting menuju ke Sam Seng Tong Setelah kami berterus terang, tentunya tak usah pergi ke ban hutuan lagi Sayang sekali loho tak sanggup untuk mengaturkan segala sesuatunya bagi kalian Ucap Ho Heng Hui dingin Sekalipun beberapa patah kata itu diucapkan dengan suara yang dingin dan kaku Namun paras mukanya secara lamat-lamat diliputi oleh perasaan malu bercampur menyesal Kwi kusat kun tahu kalau kakek itu bersedih hati Dia lantas mengalihkan pokok pembicaraannya Terima kasih telah menonton!